Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati Apa kabar sahabat pecinta bola sejati Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini saya akan membagikan video Bapak Eric Thohir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan pimpinan DPR Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut Mari kita simak videonya bersama-sama Terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto Yang terus mendukung bagaimana tim sepak bola kita menuju kelas dunia Pimpinan DPR bahkan kemarin dipercepat Maksudnya tidak ada diskusi atau agenda mereka mempercepat Terima kasih kepada pimpinan DPR Yang sangat suportif hal ini Dan tentu dengan cederanya beberapa pemain Mesh Hilger kemarin di pertandingan terakhir ada hamstrik Sepertinya tidak akan memperkuat Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya Kita tunggu angkat sumpahnya Rencana mungkin hari ini Karena kemarin suratnya sudah keluar Peraturan PPRES dari Presidennya Jadi kita sedang coba melakukan percepatan Untuk mempertebal lagi tim nasional kita Dan kembali Saya ingatkan Jangan pernah beda-bedakan pemain kita Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat Bangsa kita di urusan sepak bola Jadi isu-isu Ini main di dalam, main di luar, main di mana Kakeknya siapa, bapaknya siapa Tidak perlu diperdebatkan lagi Karena ini anak bangsa Kita sudah kasih lihat Di U17 kita U20 kita juga semua bermain menjadi satu kesatuan Dan ini pertama kali Buat kita Seluruhnya U17, U20 Grassroot kita untuk tim nasional masa depan Itu semuanya lolos Tidak banyak negara di Asia Kalau kita lihat itu ada Jepang, Korea, Saudi Yang semuanya lolos Di Asia Tenggara tidak ada Artinya apa? Ekspetasi masyarakat kepada PSS juga makin berat Artinya apa? Kita harus makin serius Memastikan program-program ini bisa konsisten Bukan kagetan Itu yang saya bilang Membangun prestasi itu Tidak bisa karena Sebuah situasional Karena tentu Wah ini Hoki Keberuntungan Tidak bisa Prestasi itu harus dibangun dari grassroot Harus terus Khususnya buat tim nasional Ya dari mudanya terus kita bina Estela juga sudah Akan disumpah Tim putri kita Masih jauh tertinggal Ya Bahkan Sewat itu bicara Kalau kosin tayong itu dari nol Nah kosmoci ini dari minus Bangunnya Jadi Kalau tim putri perlu kesabaran Ya Kesabaran Kita memperkuat Tim nasional putri kita Dan rata-rata umurnya sekarang Mayoritas di bawah U20 Ya kita bisa saksikan nanti Claudia Yang lain-lainnya mungkin 3-4 tahun lagi akan mulai bunyi Ya akan menyalah Cuman ya tentu Targetnya Asia Tenggara dulu Ya Tapi kita coba beranikan Yes Mau daftar Kita hanya kerja keras Harapan Pak Erick deh Harapannya Pak Kalau saya selalu setiap pertandingan ingin dapat poin Karena waktu itu kan saya sampaikan 15 poin Untuk 10 pertandingan Hari ini kita 4 pertandingan 3 poin Artinya Untuk mencapai 15 poin Tidak mudah Terbaik Mungkin 12 poin Artinya apa Ranking 3-4 Itulah kenapa Dalam evaluasi Saya kepada Coach Nova Coach Indra Coach Sintayong Sama saja Targetnya Coach Nova Meloloskan ke Piala Dunia Waktu itu gitu kan Janji dia Coach Indra Sama Piala Dunia Coach Sintayong Targetnya sama Piala Dunia Jadi saya gak ngebedain Coach Sintayong Coach Nova Pokoknya janjinya Waktu itu bawa Piala Dunia PSSI bersama pemerintah Menggelontorkan pendanaan yang luar biasa Ya Baik bantuan dari pemerintah Yang kemarin 120 Ataupun yang kita bisa Dapat Pemasukan hampir 200 Berapa? 280 Ya Hampir 400 katanya Pak Marshall Hampir 400 miliar Jadi ini belum pernah ya Saya rasa PSSI Dapat kepercayaan dari publik Kemarin ada Susu Sebelumnya ada minuman Ada Perusahaan Finance Hak siar Tiketing Ini jumlah yang luar biasa Ya Ini membuktikan Bahwa ketika PSSI bekerja secara Profisional Transparan Ya Pemerintah happy Masyarakat happy Sponsor dari pihak swasta Happy Ya tinggal kita PSSI gak boleh cepat ngos-ngosan Harus terus berpacu lagi Kuat lagi Karena semua Matanya Sangat-sangat Menyorot kepada Sepak bola Beliau pergi Beliau pasti nonton Pak Prabowo pasti nonton Tapi beliau kan ada kunjungan Bilateral ke China Ke Amerika Lalu juga ada G20 Di Brazil Ada APEC Lalu juga ada kunjungan ke Inggris Jadi beliau Pada saat ini Bukannya tidak support Beliau sangat support Sepak bola Bahkan kemarin Bapak Presiden Mendisposisi Kepada MenQ Dan waktu itu disaksikan Sejuga sama Pak Wah MenQ Untuk anggaran Sepak bola Tahun depan Ini berlanjut Ya Angkanya saya belum boleh bocorin Karena belum Ada Turunannya Ya Jadi Saya ngucapkan terima kasih Kepada Bapak Presiden Yang percaya Kepada sepak bola ini Saya nggak bisa komen Tentu pendapatan Dari luar negeri Cuman kalau Dari Johor Ingin investasi Sepak bola di Indonesia Ya kita welcome Ya karena kan Liga 1 Liga 2 Kita akan Jadikan Liga yang sangat Previsional Liga 3 4 Itu akan Jadi amatir Peraturan Permendagri Sudah keluar Jadi nanti Visi besar Yang kita sedang dorong Antara Klub Dan Perserikatan Jalan seiring Kalau dulu Kadang-kadang Kita diharus pilih Mana Perserikatan Mana Liga Klub Kalau saya maunya Dua-duanya jalan Artinya Dengan pembatasan Keputusan Keputusan Mendagri Pak Tito Kemarin juga Pak Bima Arya Saya minta Tolong melakukan Roadshow Ke daerah-daerah Bahwa Sekarang Pemerintah daerah Boleh punya Klub sepak bola Dengan batasan 2 miliar Ya 2 miliar Itu amatir Artinya Nanti Di daerah-daerah Itu banyak klub amatir Seperti yang ada Di Belanda Tapi kalau Liga 1 Liga 2 Sudah ini memang Sudah industri Jadi tadi Misalnya Sultan Atau Kronpris Johor Mau investasi Di Indonesia Kita welcome Supaya tadi Bola kita juga Makin tinggi Dengan ada investasi Dari berbagai negara Kita bisa lihat Master City Punya Sister City Di Australia Di Jepang Ya kenapa Nggak di kita Nah kita harus Coba migrasi Tetapi Yang amatir Harus tetap dijaga Nah itulah tugasnya Pemerintah daerah Melakukan pembinaan Di klub-klub amatir Mereka juga ingin Bikin kejuaraan Gubernur Cup Bupati Cup Kapolda Cup Pangdam Cup Boleh Ya Dan Kita akan Mulai menata Nanti Yang SMP Dan SD Pak Abdul Muthi Saya udah Kemarin Bicara dari hati-hati Beliau sangat support Sepak bola juga Nanti Kalau yang amatir ini Sudah jalan Dua tahun ke depan Nanti yang SMP SD Kita Dorong Dengan apa Keberpihakan Menteri Pendidikan Jadi ini semua Memang Membangun Tadi piramida Sepak bola ini Nggak bisa Cuman sebulan Ini Sudah puluhan tahun Jadi Kita harus Benar-benar Tata ulang Pak Jepang Membawa Pak Jepang Pak Jepang